Seorang pelajar asal kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan bernama Aril Arta, 15 tahun ditemukan meninggal dunia di Sungai Sadan, Kabupaten Toraja Utara, pada Senin 1 Juli 2024 sekitar pukul 7.00 Noluita. Jasad korban ditemukan sekitar 3 km dari lokasi tenggelam. Selama 3 hari sejak Jumat 28 Juni 2024 lalu, tim Sargabungan melakukan pencarian jasad Aril setelah dilaporkan tenggelam di Sungai Sadan saat berenang bersama teman-temannya. Berbagai upaya dilakukan tim Sargabungan seperti membuat ombak buatan untuk mencari jasad korban, namun berbagai upaya tersebut hasilnya nihil. Namun memasuki hari keempat, jasad alumni SMP 3 Palopo ini akhirnya ditemukan. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Laki Padada. Aril Arta tenggelam setelah terseret arus deras Sungai Sadan pada Jumat sore lalu 28 Juni 2024 saat berenang di Sungai Sadan. Korban berlibur ke Toraja bersama keluarganya, namun Nasib Nas menimpah warga BTN Bogar Palopo ini. Dia terseret arus deras di Sungai Sadan, Toraja Utara. Korban sebenarnya sudah selesai berenang. Korban saat itu hendak pulang ke rumah keluarganya dengan menyeberangi sungai. Namun arus deras tiba-tiba menghantam tubuh korban hingga terseret arus yang deras. Tubuh korban kemudian hilang terbawa arus deras hingga tim Sargabungan melakukan pencarian. Michael, koordinator unit Siaga Sarpalopo mengatakan, korban ditemukan di hari keempat pencarian. Setelah korban ditemukan oleh tim Sargabungan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Laki Padada. Michael menguraikan selama empat hari pencarian ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim Sargabungan selama berada di lapangan. Cuaca yang kurang bersahabat, derasnya arus, serta banyaknya bebatuan di sepanjang aliran sungai merupakan kendala bagi tim Sargabungan selama proses pencarian. Ada pun tim Sargabungan yang terlibat dalam pencarian yaitu unit Siaga Basarnas Toraja, Polres Tanah Toraja, KPA Anak Rimba Toraja, Sar UNM, Sar Unhas, Sar Laki Padada, Tunas Muda Sangala, BPBD Tanah Toraja, personil Koramil Makali, dan warga sekitar. Kami dari tim Sargabungan melaporkan telah menemukan korban atas nama Aril Arta umur 15 tahun di hari yang keempat di lokasi bendungan PT Energi Maleah dalam kondisi meninggal dunia. Jarak dari titik awal dengan temuan kurang lebih 3 km dan langsung dibawa ke rumah sakit Laki Padada untuk dibawa ke rumah duka. Ada pun kendala-kendala yang kami hadapi di lokasi bersama tim yaitu pertama cuaca, derasnya arus, dan banyaknya bebatuan. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan untuk hari ini. Terima kasih.